Terima kasih atas kesetiaan Anda dan ini dia wisuda akbar hafiz indonesia cinta al-qur'an. Airfan sudah bersama dengan peserta pertama kita dan untuk melihat bagaimana perjuangan dan juga perjalanan dari peserta pertama kita kamil di Hafiz Indonesia 2017. Kita lihat tayangan berikut ini. Kamil 9 tahun Magelang, Jawa Tengah dengan hafalan 30 juz. Hari ini saya sangat puas. Jadi bacaannya Masya Allah sekarang udah luar biasa. Tidak semua ulama' bisa menghafal sanat. Tapi dia Masya Allah hafal sanatnya, hafal matannya. Kamil selamat! Kamu mendapatkan pin Faiz hari ini. Silahkan kepada Bibda Jamzan. Sebagai penghormatan kepada Kamil mengenakan jubahnya untuk Kamil. Karena Bila sebagai pemberi soal juga menyematkan pin kemenangan untuk Kamil hari ini. Saya akan ucapkan selamat untuk Kamil. Selain hafal 30 juz al-qur'an, Kamil pun hafal 500 hadis. Dan insya Allah akan terus bertambah. Mau minta doa dulu, yuk salin dulu ke Ma'e. Kamil, lakukan yang terbaik ya. Waktu akan ditung dimulai dari pertanyaan pertama dibacakan. Kamil mengerti? Insya Allah mengerti. Wisudawan Akbar pertama, Kamil Magelang. Kamu sudah siap? Insya Allah siap. Kamil, dengarkan ayat yang saya akan bacakan ini. Surat apakah itu? Surat al-Ma'idah. Ayat berapa? Sembilan. Mat apakah yang ada di akhir ayat tersebut? Mat al-lisukun. Ada berapa hukum nun-sukun dan tanwin di ayat tersebut? Dua. Ada berapa hukum mim-sukun dalam ayat tersebut? Satu. Di ayat berapa tercantum nama suratnya? 112 dan 114. Bacakan ayatnya. Apa arti suratnya? Hidangan. Urutan ke berapa surat tersebut? Surat kalibah. Apa nama surat sebelumnya? Al-Wisah. Apa nama surat setelahnya? Al-An'am. Berapa jumlah ayatnya? 120. Bacakan ayat pertamanya. Ya ayuhal lazina amanu awfu bil'ukud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Illa ma yutla alaikum. Ghaira muhillis saydi wa antum hurum. Inna allaha yahkum ma yurid. Bacakan ayat terakhirnya. Lillahi mulkul samawati wal ardi wa ma fihin. Wahuwa ala kulli shai'in qadir. Kaum apakah yang terkait dengan nama surat itu? Kaum Bani Israel. Baik. Luar biasa tepuk tangan untuk Kamil. Umar amadib kira'an. Subhanallah Kamil. Waktunya 120 detik saja untuk menyelesaikan permainan. Jumlah soalnya ada berapa Kak? Jumlah soalnya adalah 15 pertanyaan. Dan jawabannya semua benar. Benar semuanya Subhanallah. Alhamdulillah. Bagaimana si Ali Jaber mengenai bacaan? Saya Selan. Mantap. Alhamdulillah. Juba. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum khaira muhillis saydi wa antum hurrum. Inna allaha yahkum ma yurid. Inna allaha atau inna allaha. Inna allaha. Terlalu apa? Terlalu tekan ke huruf lam. Kasih haknya lam tapi tidak perlu terlalu tekan ya. Kelemahan di huruf ta, kelemahan di huruf ha, dan kemudian di kalimat Allah. Mudah-mudahan bisa lebih memperbaikinya. Tapi sudah sampai di wisuda ini, berarti kami sudah memperjuangkan yang terbaik. Luar biasa. Mantap. Wah, enam harkat kali ini mantapnya. Alhamdulillah. Silahkan, Abiyamir Fazofat. Ya. Al-Quran adalah kitab mu'jizat. Seperti ayat tentang pertemuan dua laut. Nabi tidak pernah melihat, sahabat pun tidak pernah melihat. Sekarang kita bisa buka setiap hari melalui YouTube dan sebagainya. Apakah kita beriman? Seperti imannya Rasulullah. Seperti imannya para sahabat. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Dan salah satu mu'jizat juga Allah tunjukkan. Dengan jumlah penghafal yang begitu banyak. Anak-anak kecil seperti kami yang hafal luar biasa. Tinggal kita bertanya. Benarkah iman kita kokoh terhadap Al-Quran? Al-Quran ternyata hanya bahasa-bahasa. Inilah yang kita buktikan di zaman ini. Boleh tepuk tangan untuk Dewan Juri kita sebenarnya. Nilai sudah disimpan oleh Dewan Juri untuk Kamil. Tapi seperti biasa kalau ada Kamil, kayaknya kurang puas kalau hanya mendapatkan tantangan dari permainan kita. Syekh Imran, mohon bantuannya. Coba bacakan satu ayat untuk Kamil. Masya Allah. Baik. A'udhu Billahi binasyaitanirrajim. Teruskan. Baik. Dua ayat selepas ini. Dua ayat setelah itu. Yawma'idhi yawaddu alladhina kafaru wa'asawur rasul lawutu sawwa bihim ul'ar wa la yakthumuna allaha hadisah. Manjut satu muka surat. Satu halaman. Di ayat atas. Di halaman selanjutnya. Wa'allahu a'lamu bi'a'da'ikum wa kafabillahi waliyyan wa kafabillahi nasira. Halaman yang sama tapi ayatnya bawah sekali. Alam taraila alladhina utu nasibamu. Halaman seterusnya. Ayatnya bawah sekali. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa ati'u al rasul. Hasbuk. Subhanallah beratuh. Terima kasih. Terima kasih. Itu masih tambahan halaman hanya satu atau dua. Yang disini boleh menantang kami tambahkan halaman 20, 30, 50 sampai 100 halaman berikutnya. Siapa yang berani? Silahkan mas berdiri. Mundur 200 halaman bisa? Sebenarnya ayatnya sudah ada, halamannya sudah ada. Mundur 200 halaman. Silahkan ada juga sambil dibuka. Masya Allah sudah ditemukan halaman yang ayat paling atas. Ya ayyuhal nabiyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alayhim. Betul? Betul. Subhanallah. Kamil ini salah satu peserta di hafif jimsa 2017 hafal 37 sedalam waktu hanya 6 setengah bulan saja. Tidak hanya hafal, kamil pun begitu kuat menghafal ayat demi ayat halaman per halaman. Bisa dibayangkan di memorinya berisi halaman demi halaman Al-Quran yang mungkin kita mencari saja secara langsung kesulitan. Kamil lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Kamil lahir di rumahnya sendiri di usia kandungan 7 bulan. Tanggal 1 Ramadan saat itu beratnya hanya 1,8 kilogram. Kamil tidak mau dilepas dari dekapan ma'e. Dan 1 tahun 10 bulan kemudian bapak Kamil meninggal dunia. Suatu ketika ada seseorang yang bahkan dengan teganya menyuruh Kamil menjadi seorang pengemis. Betul Ma'e? Berapa tahun Kamil? Waktu itu TK besar 5 tahun mau 6 tahun kurang sedikit. 5 tahun mau 6 tahun? Ada seseorang yang menyuruh Kamil mengemis? Iya. Katanya Kamil mau karena pengen bantu kakaknya masuk SMP. Dia selalu bertanya-tanya masuk SMP itu berapa juta. Tapi setelah dia nangis. Betul kata Ma'e kamu mengemis untuk memliayai kakak kamu masuk SMP ya. Akhirnya berhenti mengemis itu. Waktu itu Kamil gak bisa berbuat kayak gitu Ma'e aja yang kerja. Kamil minta pulang mau ikut neneknya. Tiap hari ditinggal ke sawah. Jadi ibu gak tahu sampai saat itu kalau Kamil ternyata mencari uang untuk kakaknya. Sama sekali gak tahu. Iya yang nyuruh temennya Ma'e. Kok kamu mau? Aku pengen membantu Ma'e. Kamil waktu sekolah di SD juga MI. Waktu itu dia tidak pernah jajan dia kumpulin uang dari Rp3.000-Rp3.000. Dia sering bilang buat kakak karena bapak udah gak ada aku pengen ngomong jawab. Ya Allah. Kalau kak Irfan tanya ke Kamil saat itu. Kamil ingat gak wajah bapak? Enggak katanya. Dia hanya mengenal bapaknya lewat foto. Ketika ditinggalkan usianya belum genap dua tahun. Anak sekecil ini sudah tanggung jawabnya besar. Melakukan apapun untuk membahagiakan keluarga. Karena dia merasa buat dialah yang harus tanggung jawab setelah almarhum bapaknya meninggal. Mel. Insya Allah. Hafiz Indonesia kan ada hadiah uang. Kalau nanti kamu dapat uangnya. Mau buat apa? Buat beliin rumah. Buat beliin rumah? Jangan kan rumah di dunia. Kamu nanti persembahkan rumah yang indah di surga ya. Alamannya luas ya. Terima kasih May. Insya Allah semua cipat-cipatnya kamu terkabung ya. Kita kembali dengan peserta kedua. Sesaat lagi. Tetap Dewi Sudakbar Hafiz Indonesia 2017. Terima kasih. 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 Terima kasih.